segera saja dilengkapi dan dilimpahkan kekejaksaan supaya dapat kemudian dilimpahkan lagi ke pengadilan untuk dilakukan persidangan di pengadilan jadi Mas Zito berharap proses ini segera dilimpahkan saja kekejaksaan dan selanjutnya untuk disidangkan di pengadilan Bang, terkait ancaman hukumannya tentang 45 dan 51 ancaman fidernya berapa tahun Bang dan kenapa pasal itu yang dikenakan? jadi gini, sebagaimana yang telah kita jelaskan itu pasal yang disangkakan adalah pasal 27 ayat 3 junto pasal 36 sebentar saya ulang, pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 lalu pasal 36 junto pasal 51 junto pasal 13 KUH pidana nah, yang ditanyakan tadi yang 36 itu dijuntuhkan dengan pasal 51 itu hukuman maksimalnya 12 tahun penjara dan denda 12 miliar rupiah maksimum ya, alasannya oleh karena tindakan yang telah menghina merendahkan, mencemarkan, memfitnah klien kami Mas Dito Mahendra itu telah menimbulkan kerugian material bagi yang bersangkutan termasuk di dalamnya tentu merusak reputasi pribadi dan reputasi bisnis dari Mas Dito Mahendra karena itu memang sesuatu yang sangat serius tuduhan itu itu undang-undang ITE bang? ya, undang-undang ITE nah, itu kalau bisa dibilang ini kasus sekarang udah hampir sama ya, udah hampir berapa tahun bang? kasus ini kan berjalan oh tidak ini kan baru terjadi bulan Mei yang kemarin ya kalau yang UTI-nya itu baru-baru ya, ini bulan Mei yang kemarin jadi postingnya itu tanggal 15 Mei dilaporkan tanggal 16 Mei lalu kemudian berlanjut dengan peristiwa pemanggilan saudari Nikita sebagai saksi untuk dilihat keterangannya dan klarifikasinya tapi sebagaimana yang kita tahu bahwa Nikita baik Nikita Mirzani baik pada panggilan sebagai saksi panggilan pertama maupun kedua tidak datang sampai terjadi peristiwa polisi datang untuk mengambil paksa waktu itu di rumahnya artinya cepat sekali bang ya prosesnya ya bang bagaimana? artinya prosesnya sesuai dengan pesudus cepat ya berjalan ya ini begini ketentuan kuhab kita itu mengatakan bahwa asas-asas dalam hukum acara pidana kita adalah cepat murah dan ringan kan begitu jadi apa yang dilakukan oleh kepolisian ini sudah betul selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati